Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar guys ketemu lagi kita Oh kali ini ada satu kiriman pantun dari cikgu Ahmad dua bicara tentang puasa Mari kita bacakan pantunnya dari pantun yang pertama pergi ke Mekah ke tanah suci jumlah lari-lari bulan puasa bulan yang suci Mari kita bersihkan diri ah betul tuh cikgu supaya kita dosa-dosa kita lalu tuh diampuni Tuhan ya kini kita bacakan pantun berikutnya kita makan sayur lodeh tambah dari tambah dengan sambal teri malamnya kita betarawe habis setarawe kita mengaji bertambah tambah kebaikan itu pahala itu ya maksudnya ini terawih habis terawih kemudian tanda dosan tanda usaha tingkatkan amal kebaikan kita ya semoga dosa-dosenya yang lalu diampungkan Tuhan pantun berikutnya haus lapar itu biasa namanya juga berkuasa mengharapkan ampunan dosa dari Tuhan yang maha kuasa ya 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 Allah itu maha penampun, maha kasih, penyayang begitu juga lah kita harus buka kasih dalam sayur sama orang kalau saya punya utang ya maha 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 maafin aja begitu oke pantun berikutnya siang puasa malam puasi penuh dengan isi sehingga sholat tak bisa lagi berdiri itu bukan perbuatan terpuji begitu puasa dilantak siun apa yang dimaunya kan semangat banget, semangat sekali ya tak kuat lagi nafsunya siang lapar kan malam begitu nampak makanan lantak sudir oke pantun terakhir buah korma manis rasanya makanan buka puasa semoga amal ibadahnya diterima nanti mati masuk surga amin elok sangat pantun dari cikgu Ahmad ini ya semoga ini diminati di para panunisa ya assalamualaikum bye semoga kita bertemu lagi terima kasih